Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya di NERS pada video kali ini saya akan membahas informasi kesehatan tentang bisulan ternyata bukan garaga telur nih kalau bisulannya tapi penyebabnya nah untuk memulai teman-teman bisa klik like share comment and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini Oke terima kasih Mari kita bahas tentang bisulan ternyata bukan garak-garak telur nih temen-temennya jadi penyebabnya kita kenal dulu dengan si bisul jika kamu menentukan penjolan berukuran 1,5 sampai 5 cm dan terasa hangat saat bisa jadi kamu sedang bisulan bisulan sering dikait-kaitkan dengan kondisi kebersihan seseorang yang sedang mengalami bisulan jadi bisa dikaitkan dengan kondisi kebersihan seseorang ya dan kalau teman-teman menemukan penjolan 1,5 atau 5 cm dan sangat terasa hangat saat disentuh bisa jadi itu bisul ya bukan hanya jerawat ataupun yang lain bisa jadi itu bisul bisa jadi bisulan ini disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi tapi lagi ini bukan karena si telur atau kita makan telurnya Nah untuk mengenali fakta-faktanya untuk dari bisulan mari kita bahas satu persatu ya mengapa bisul atau bisulan itu bisa terjadi temennya jadi bisulan merupakan benjolan pada kulit yang berwarna merah rasa sakit dan berisi nanah benjol ini muncul karena adanya infeksi bakteri yang memicu peradangan pada halnya kulitnya kalender minyak yang terdapat di kulit atau kulit rambut yaitu tubang tempat tumbuhnya rambut jadi bisul itu ya bisa berwarna merah disentuhnya pun sakit dan berisi nanah ya teman-teman pasti sudah tahu bisul itu seperti apa benjolan ini ternyata diakibatkan oleh bakteri yang memicu peradangan adanya di kelenjar minyak terdapat di bawah kulit atau folikel rambut yaitu lubang tempat tumbuhnya rambut ya pada awalnya bisul muncul seperti ruang seperti biasa narahan pada kulit dan akan terasa sakit saat disentuh jadi kalau disentuh itu sakit makanya lama-kelamaan kemarin itu akan membentuk benjolan keras dan terisi penuh oleh nanah setelah terisi penuh dengan nanah benjol ini akan kembali lunak saat disentuh bisul ini bisa saja ada muncul lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan jadi tidak menungkutuk kemungkinan bahwa bisul itu lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan terus lama-lama bisiknya sakit ya sakit-sakit-sakit-sakit terus kalau udah ada nanahnya pasti eh apa namanya rasa lunak ini terjadi tentu pakai sakit dan terasa lunak membesar ya itu dinamakan dengan bisulnya walau terlihat penyakit kan tapi teman-teman nggak perlu khawatir nih saya pelisi itu bukan merupakan penyakit yang serius dan termasuk mudah untuk disembuhkan biasanya bisul akan tumbuh pada bagian tubuh yang rentan berkeringat dan mengalami gesekan seperti di lipatan topong atau pantat lipatan paha leher wajah selangkangan atau ketiak jadi itu area-area yang biasanya bisul tumbuhnya semuanya di lipatan paha lipatan belakang lipatan leher wajah selangkangan ataupun ketiak ya tapi jangan khawatir teman-teman bisul itu tetap bukan penyakit yang serius dan termasuk juga penyakit yang bisa disembuhkan atau mudah disembuhkan nah gejalanya ya bisul itu ketika kamu mengalami bisulan itu munculnya apanya gejalanya pertama tuh gejala utama yang akan muncul ketika teman-teman bisulan adalah benjolan merah pada kulitnya kulitnya terasa merah dan ada benjolan ya sekitar 1,5-5 cm selain itu benjolan juga bisa semakin besar dan hal itu akan terasa sangat nyeri saat disetup ada benjolan dan ada merah disentuh terasa sakit dan mungkin sangat sakit ya pada tahap awal bisulan biasanya gejala yang akan muncul yaitu seperti benjolan akan berukuran semakin besar setiap harinya serta terisi dengan anak jadi tiap hari akan membesar dan diisi dengan anak ingat itu bukan jerawat itu adalah bisul yang kedua adanya titik putih di bagian atas benjolan titik putih ini merupakan tepat keluarnya nanah itu adalah inti dari bisul ya inti dari bisul itu maksudnya tepat keluarnya nanah titik putih itu putih itu maksudnya nanahnya itu kulit di sekitar benjolan akan memberah terasa hangat jika disentuh dan membengkap kondisi ini biasanya menjadi tanda kalau infeksi kamu sudah menyebar ke bagian kulit di area tersebut jadi kulit itu ada benjolan dan di sekitarnya itu ada warna atau akan kemerah-merahan dan kalau disentuh itu terasa hangat ya pastinya nyeri kalau disentuhnya dan membengkap jadi kondisi ini ditandanya kamu sudah terinfeksi bakteri ya atau menyebar bakterinya infeksinya ke bagian kulit di area tersebut bukan gerak telur ini beberapa fakta menyebab bisulannya bukan karena telur teman-teman ya sama adalah perlu kamu ketahui bahwa telur nggak bisa menyebabkan seseorang mengalami bisulan bisulan sendiri ini terjadi karena aneh infeksi bakteri Staphylococcus aureus nah bentuknya apa sih gimana bentuk dari Staphylococcus aureus sudah ada video di sebelum ini sebelum ini ya di sebelumnya sudah saya tuliskan tentang bisul penyebab dan cara menyebabkan bisul itu ya tentang penyebabkan bisul agnet Staphylococcus aureus ya sebenarnya bakteri ini tumbuh pada kulit dan dalam hidung manusia tanpa menyebabkan tanpa menyebabkan masalah apapun Nah bisulan ini bisa terjadi karena bakteri masuk ke dalam foliker rambut lalu digitan selangga ataupun lupa goresan jadi daing bakteri Staphylococcus aureus itu tumbuh pada kulit dan dalam hidung manusia tanpa menyebabkan masalah apapun tetapi kalau eh bakteri ti masuk ke dalam foliker rambut melalui gigitan serangga jadilah bisulan itu ya teman-teman nah fakta penyakit bisulan itu antara lain pertama itu kebersihan badan yang tidak terjaga jadi teman-teman kalau memang yang malasnya tidak bersih mungkin tidak mandi atau kopi dan sebagainya tidak menjaga bersihan itu otomatis penyebab dari timbulnya bisul yang kedua adalah mengidap masalah kulit lain seperti jerawat dan eksim kulit tidak ini tidak menutup kemungkinan ada bisul akibat adanya jerawat dan eksim di kulit yang ketiga adalah memiliki sistem ketualan tubuh yang lemah karena beberapa kondisi kesehatan seperti mengidap diabetes maupun HIV karena bisul itu kan akibat dari bakteri stafilococcus aureus ketika tubuh lemah otomatis papil itu akan terus tumbuh dan menyebar ke kulit mana-mana jadi ada bisulan keempat adalah kontak langsung dengan pengidap bisulan seperti resiko penuluran bisulan akan meningkat jika aku berhubungan langsung dengan pengidap banyak kalau ada yang bisul dan ada yang ada bisulan itu jangan menyentuh-nyentuhnya teman-teman bisulan orangnya ini bisa-bisa tetap pulaan ya hanya tetap jaga kebersihan walaupun kita sudah berusaha bersih tapi tetap kita harus menggunakan sabun menggunakan antiseptik ya di tangan di air mengalir dan menjaga protokol kesehatan di saat pandemi ini oke teman-teman itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa klik like share komen dan subscribe terima kasih di NERS Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati